Intro Seperti yang telah diberitakan jelang akhir 2009 lalu Suhaibi yang dinyatakan bersalah melakukan KDRT terhadap Cici pada Juni 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cipinong Bogor difonis hukuman penjara selama satu tahun Namun belum juga genap setahun menjalani hukuman penjara Disebut-sebut Sabtu pagi kemarin Ebi sudah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Acipinong Bogor tempatnya mendekat Dan semalam saat menghadiri sebuah acara di kawasan Senaian Jakarta Pusat Cici Faramida yang berhasil dijumpai oleh jumlah media mengaku sudah tahu perihal berita bebasnya Ebi dari masa hukumannya Tak ada penyataan kecewa yang terlontap dari Cici jika mengingat ponis hukuman dan waktu pembebasan yang sangat terasa janggal Ya saya dengar dari teman-teman wartawan juga ya Karena saya sendiri belum tahu kabar itu Yang pasti disini Cici sudah tidak mau untuk apa namanya ya Tidak ada urusan lagi ya Karena apapun itu dia sudah menjalankan ponis yang ditetapkan oleh hakim Bahwa dia telah melakukan kesalahan Dan ya itulah Dia sudah menjalankan Kalau dia sudah bebas ya itu haknya dia Cici rupanya sudah tak mau ambil pusing dengan sudah dibebaskannya Ebi Meski terkesan tidak sesuai dengan ponis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Cibinong di penghujung tahun lalu Kini ia hanya bisa bersikap pasrah dan bijak dalam meletak kehidupan barunya ke depan Bahkan untuk mengharap permohonan maaf yang terlontar dari mantan suaminya itu saja Cici pun seolah tidak memilih lagi Belum ada ya Kalau permohonan maaf kan Kalau dari keluarganya sendiri memang sudah ya Karena memang Suhaibi terbukti melakukan kesalahan Tapi kalau dari Suhaibinya belum Ya kita tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang tidak baik ya Mudah-mudahan tidak ada permasalahan apa-apa Karena buat saya ya sudah selesai Biarlah saya menjalani hidup Saya dengan langkah saya ya dia pun juga benar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!